Profil dan biodata Dimas Derajat, striker Timnas Indonesia dari Gresik ini menyita perhatian publik karena kepiawayannya dalam menjebol gawang. Nama Dimas Derajat menjadi sorotan kala ikut menyumbangkan gol saat Timnas Indonesia memenangkan duel dengan Kurasau di FIFA Mat De Leg 1 dengan skor 3-2. Lantas siapa sosok Dimas Derajat, simak informasinya berikut. Biodata Dimas Derajat Muhammad Dimas Derajat atau yang lebih dikenal dengan nama Dimas Derajat, pemain sepak bola Indonesia yang saat ini bermain di posisi penyerang untuk Persikabo dan juga Timnas Indonesia. Striker andalan Garuda itu lahir di Gresik pada tanggal 30 Maret tahun 1997. Ayah Dimas Derajat adalah mantan pemain Timnas PSSI Primavera, Alam, Muhammad Sulkan. Adiknya, Ahmad Wahyudi, juga pesepak bola profesional. Terlihat bahwa darah sepak bola memang sudah tergariskan di keluarga ini. Hal menarik lainnya, ternyata Dimas merupakan prajurit TNI. Dia mengikuti seleksi anggota TNI pada akhir 2015. Kehidupan sepak bola Dimas Derajat Sepak bola sudah mendarat daging dalam tubuh Dimas sejak kecil. Pasalnya, keluarga Dimas pun menyukai sepak bola. Minat sepak bolanya ia mulai kembangkan dengan bergabung di sekolah sepak bola, SSB, Petrokimia. Pada 2011, dia berpartisipasi dalam ajang Liga Pendidikan Indonesia 2011 dan membela tim sekolahnya, SMPN 3 Gresik. Setelah itu, Dimas mulai dikenal di dunia sepak bola Gresik. Hingga akhirnya, satu tahun setelah melonjaknya nama Dimas, tepatnya di tahun 2012, Dimas mendapatkan panggilan untuk menimba ilmu di Saturuguay, dan berkesempatan juga untuk ikut dalam program pelatihan di Moratalas FC, Spanyol. Pada 2013, setelah Dimas menyelesaikan pendidikannya, ia dipilih untuk bergabung dalam tim nasional Indonesia U19, yang mana merupakan asuhan Indra Syafri untuk mengikuti Piala AFF 2013. Setelah turnamen Piala AFF U19 2013 selesai, Dimas Derajat juga bergabung dalam klub asal kampung halamannya, Persegres Gresik. Hingga 2015, karir Dimas Derajat terlihat sangat baik. Atas kepiawayannya, ia mampu menembus gawang lawannya. Namun, Liga yang dihentikan pada musim 2015 dan krisis keuangan, membuat Dimas harus mencari klub baru. Setelah pergi dari Persegres Gresik, ia melanjutkan karir sepak bolanya di PSTNI. Selama berada di PSTNI, karir sepak bolanya tidak berjalan mulus. Meskipun dijadikan andalan pada musim 2016, Dimas pernah dipinjamkan ke PSMS Medan pada 2017. Lalu ia kembali lagi ke PSTNI. Pada Liga 1 2019, Dimas yang masih memperkuat PSTNI yang saat ini sudah berubah nama menjadi Tira Persikabo. Hingga kini, karir sepak bola Dimas terus berlanjut dan ia masih memperkuat Persikabo dan tim Nas Indonesia. Performa di Persikabo pun cukup konsisten dengan menjadi salah satu striker lokal yang mampu mencetak gol kemenangan. Itulah profil dan biodata Dimas Derajat. Dengan darah sepak bola yang mengalir di tubuhnya, ia berhasil mencetak gol demi gol yang membawa kemenangan kepada klub sepak bola yang dibelanya.